Kami datang untuk menangkap Elisa, karena ia membantu musuh raja kami. Melalui kuasa Tuhannya, kami menjadi buta dan tak berdaya. Tetapi ia bermurah hati dan membuka mata kami. Dan juga aktifkan loncengnya, sehingga ketika kita upload video terbaru, kakak-kakak bisa langsung menerimanya. Nah sekarang mari kita mulai permainannya. Untuk permainan kita kali ini, kita membutuhkan 8 buah balon kecil yang dipiuk seperti ini. Kecilnya. Dan kita juga membutuhkan 4 buah wadah, bisa menggunakan ember. Untuk balonnya, seperti ini masuknya. Dan selanjutnya kita juga membutuhkan 2 buah gelas plastik. Seperti ini, balonnya akan ditaruh di sini. Kita membutuhkan 2 buah piring kertas. Tujuannya adalah untuk menaruh balonnya. Seperti ini, kak. Dan sekarang mari kita mulai permainannya. Pertama-tama siapkan 2 buah balon yang telah dituliskan masing-masing kata pasi. Doa, belas kasih, kebaikan. Tempatkan wadah kosong di sisi lain ruangan. Kemudian, bagilah kelas menjadi 2 kelompok yang sama jumlahnya. Anak akan berbaris menyamping di depan wadah awal. Tugas anak adalah untuk mengoper balon dari wadah awal ke wadah akhir. Anak akan menggunakan piring plastik dan gelas plastik secara bergantian. Anak tidak boleh menggunakan tangan untuk mengintu balon. Kalau balonnya jatuh, anak yang memegang gelas plastik dan piring kertas akan bekerjasama mengangkat balonnya kembali. Tim pertama yang sanggup memindahkan 4 balon ke wadah akhir adalah pemenang. Dari permainan kita kali ini, anak-anak akan belajar untuk bekerjasama menunjukkan kasih Tuhan kepada teman-temannya maupun kepada sesamanya. Demikianlah tutorial permainan kita kali ini. Jangan lupa untuk follow akun sosial media dari Superbook Indonesia yang lain ya, Kak. Tunggu semuanya berkati, bye!